Di Brokoli sama Kol itu sebenarnya penjelasannya ilmiah sekali ini Dasarnya penelitian bukan hoak cuy Bukan sembarangan Nggak hoak Coba dicek lagi data yang saya sajikan Jadi jangan di skip Coba dicek lagi bener-bener Selamat malam sobat excellent Agak gelap tapi nggak apa-apa yang penting isinya ya Jadi malam ini saya pengen Pengen bicara sesuatu lagi-lagi ketika saya Apa ya Semangat seperti ini tuh Kadang-kadang ada sesuatu yang unik yang mungkin dikomentar Di Youtube saya itu yang agak nyeleneh dan Nggak tahu saya ceritanya udah bagaimana kok ini bisa keluar Tapi nggak apa-apa Ini biar dibahas sekalian Biar buat teman-teman bisa open mind Oke kita bahas Jadi gini teman-teman mungkin bagi teman-teman yang kemarin Sudah ngeliat vlog saya di Brokoli sama Kol ya Di Brokoli sama Kol Di Brokoli sama Kol itu sebenarnya penjelasannya ilmiah sekali ini Dasarnya penelitian bukan hoak cuy Bukan sembarangan Nggak hoak Coba dicek lagi data yang saya sajikan Jadi jangan di skip Coba dicek lagi bener-bener Bahwa kita itu Saya itu pengennya niatnya berbagi Jadi bukan sekedar Pengen cari sensasi Dan saya nggak jualan kopi sama Brokoli ya Saya nggak ada tendensi untuk jualan kopi sama Brokoli Jadi teman-teman dipahami dulu Kenapa saya nyampaikan ini Karena Apakah Saya itu jualan kopi sama Brokoli Sehingga saya buat vlog tentang kopi sama Brokoli Nggak Kecuali saya jualan kopi sama Brokoli itu nanti ada tendensi Bahwa saya niatnya Apa namanya Bukan berbagi Tapi niatnya Jualan kopi sama Brokoli Yang anehnya lagi Disitu dicoba pakai Kangkung segala macem Terus burunya lemes gitu loh Temen itu Ada yang tanya seperti itu Lah Sekarang Kalau kangkung tau kandungannya nggak Wong kandungannya aja nggak tau So-soan bicara loh Kangkung itu kan Zabesi Dan orang kalau makan aja lemes Jadi kalau kangkung kebanyakan ya lemes Apapun yang kebanyakan tuh efeknya nggak ada yang bagus Nggak vitamin Nggak pakan Nggak apa Nggak apa Tetap aja nggak ada yang bagus Kalau terlalu over Kecuali memang sesuai dengan kebutuhannya Nah Kalau kangkung itu bisa buat Konslet Kasih jagung tiap hari itu bisa Buat konslet Ini konyol Nggak ada yang bilang Buat kasih brokoli tiap hari Terus jadi konslet Gitu loh Itu hanya proses Untuk menambah Proses percepatan saja Terus saya nggak pernah nyaranin Pakai kangkung gitu loh Dan ketika ada orang nyoba Nggak dikasih milet sama sekali Dikasih kangkung Jagung aja tiap hari Selama 3 hari Apa selama 4 hari ini Pola pikir yang saya bilang Agak konyol gitu loh Karena udah tau yang namanya kangkung Dimakan manusia aja Pengaruhnya efeknya lemes Gitu loh Jadi Kayak nggak pernah mempelajari Mereka hanya Apa teman-teman Beberapa teman yang komen ini Nggak Apa ya Nggak tau fungsinya Tapi asal pake Dan ketika salah pake Terlalu over pakan Terlalu over kangkung Terlalu over apa-apa Akhirnya nyalahin yang Ngasih Apa namanya Ngasih Membagikan sesuatu Dan akhirnya jadi salah paham Nah ini kan konyol gitu loh Coba Diperhatikan dulu Nyimaknya yang jelas Detail satu-satu Gitu loh Orang burung birahi Gostang Dinaikin birahinya Nganut terus jadi bunyi Berarti kalau secara kesimpulan Saya lihat bahwa burung birahi tinggi Birahi kawin dulu Ini banyak salah paham kayak gini Burung birahi kawin Dinaikin lagi Nanti sampai birahi bunyi Wah kalau birahi ini Semakin ketinggian Yang nggak bunyi-bunyi Malah macet Iya Gitu loh Konsep dibol birahi Udah hilang Dari udah lama Tapi masih ada yang bilang Kalau Gostang Dikuasi dipolin birahinya Jemur kencang Pakai nanti jadi bunyi Kata siapa Saya sudah nyoba bola balik Malah nggak jadi bunyi Kalau nggak tidur Malah gestangnya tambah parah Gitu loh Jadi Supaya teman-teman paham Supaya ini pemula Jangan salah paham Saya coba mengedukasi Takutnya Gara-gara vlog Yang seperti ini Ini yang buat kacau Buat rancu Bukan niat berbagi Tapi karena pemahamannya Belum paham Tapi asal jeplak Asal ngomong Gitu loh Itu yang jadi masalah Mohon maaf Saya agak Keras karena ini Biar teman-teman paham Saya tujuannya Yang edukasi Saya tidak berniat Menjatuhkan siapapun Tapi ini saya edukasi Yang benar Supaya teman-teman Lebih paham Berarti kalau burung Birahi tinggi Ditinggikan Terus keluar birahi bunyi Berarti kesimpulannya Enggak usah Enggak usah cari yang Birahi bunyi Atau yang karakter Seperti itu Berarti Ada yang Berarti Yang menyimpulkan Seperti itu Berarti berpikir bahwa Semua burung bisa konslet Saya enggak usah Repot-repot cari yang Birahi bunyi Sembarang burung Enggak usah kasih Terus dibuat Ditinggikan Kalau nanti gestang Ditinggikan lagi Terus nanti keluar Bila bunyi Gitu Hmm Ternah enak Ini yang buat salah paham Semoga enggak salah paham Ya Beda Saya juga enggak Buat vitamin Atau nawarin vitamin Buat pakan Atau nawarin pakan Saya enggak pernah Nawarin pakan Saya buat pakan Tapi enggak pernah Nawarin pakan Saya enggak buat vitamin Teman-teman Nah ketika ada pertanyaan Om Apa namanya Brokoli Pakai brokoli sama kopi Sama pasti konslet Nah ini yang Agak enggak Enggak masuk akal Agak konyol Saya bilang Kenapa ya Gini Dasar konslet itu Bukan seperti Orang lain sulapan Bukan seperti Membalikan telapak tangan Bukan seenaknya aja Terus pakai brokoli Sama kopi Terus langsung konslet Itu proses waktu Juga butuh perawatan Orang Apakah dengan brokoli Sama kol Terus di Enggak dirawat Terus konslet Saya hanya memberikan Tambahan Supaya teman-teman Lebih mempercepat Prosesnya Baik pakan kenceng Ini yang Yang heboh lagi Orang itu tuh Membiarkan Vitamin Bilangnya Untuk naikin bilahi Terus akhirnya Untuk burung-burungnya Susah bilahi Ini kan Enggak masuk akal Daripada Pakai bahan-bahan Kiminya Yang enggak Enggak jelas Ya kan Terus beli vitamin Mahal-mahal Orang tak sarankan Pakai yang murah Kok Base Call Kok Cari yang aneh-aneh Malah Vitamin Ceritanya Kan enggak masuk akal Banget Gitu loh Ini Apa ya Kadang-kadang Saya tuh aneh Dia Dia ngunggulin vitamin Sementara Saya ngasih Sesuatu yang alami Kan beda jauh Kalau mau beli vitamin Yang murah-murah aja Teman-teman Enggak usah pusing Saya pun nyaranin Pakan saya Pakan saya tuh Enggak mahal Pakan saya mahal Tapi itu dicampur Sama milet putih Pakainya pun Enggak polos Jadi teman-teman Harus paham Bahwa saya Enggak Enggak Komersil Kok enggak beli Pakan saya Enggak ada masalah Itu loh Saya juga Enggak niat Gimana-gimana Saya ingin berbagi Jadi Intinya Penggunaan kol Sama brokoli Itu tetap Dibutuhkan Menurut saya Tapi Tetap juga Butuh perawatan Jangan cuman Sulapan Perawatan aja Kalau Tanpa penunjang Yang lain Enggak usah Dijemur Segala macem Ya tetap aja Masalah Jadi intinya Tetap Perawatan itu Butuh Jangan sampai Salah paham Bahwa perawatan Enggak butuh Nah kenapa Kok pakai brokoli Sama kol Itu tadi Coba disimak Penelitiannya Supaya lebih jelas Jadi Ada orang yang bilang Kalau vitamin Enggak apa-apa Katanya Kalau vitamin Itu untuk burung-burung Yang susah Lah Dikasih brokoli Sama kobis aja Katanya masalah Katanya apa Pasti kontret Vitamin apa pasti kontret Pada jamin Kan enggak juga Saya tuh Ketika Ada pertanyaan Seperti ini Konyol Brokoli Sama kobis Dijadikan masalah Dia ngomong Apa namanya Enggak pasti konslet Tapi Ketika ngomong vitamin Dia ngomong untuk Pendurak burung-burung Birahi Loh vitamin ini Vitamin apa hormonal sih Sebenarnya Kalau vitamin itu Kesehatan Memang pengaruhnya Kalau burung sehat Bisa birahi Tapi larinya kan Enggak langsung birahinya Gitu loh Jadi Pemahaman ini Yang kadang-kadang Enggak masuk akal Gitu loh Saya malam ini Pengen bahas Masalah itu Jadi Kalau masalah milet putih Bisa enggak pakai milet putih Polos Bisa Saya sudah ungkapkan Di vlog Kalau nyemaknya vlog Setengah-setengah ini Kayak gini akibatnya Nyemaknya vlog itu Jangan setengah-setengah Zaman dulu tuh Pakai milet putih Juga bisa birahi Kalau ngomongin kayak gitu Nanti akhirnya Pakai milet putih aja Enggak usah diapapain Pakai jemur aja Bisa naik birahi sendiri Enggak usah pakai vitamin Sama aja toh Enggak pakai brokoli Atau enggak pakai vitamin Jadi kadang-kadang tuh lucu Kadang-kadang tuh lucu Niatnya tuh Mau jualan vitamin Bilang aja Daripada nanti susah Gitu loh Kalau mau jualan vitamin Saya tuh enggak ngelarang Jualan vitamin Enggak ada masalah dengan itu Mau pakai vitamin monggo Enggak pakai vitamin monggo Tapi ini pemahamannya Supaya tahu Bahwa penggunaan Penggunaan brokoli Sama kol itu Saya sarankan Karena dasarnya Ada penelitian Gitu loh Ya teman-teman ya Saya enggak mau Bahas panjang lebar sih intinya Dan ketika kita pakai rawatan normal Yang pakai milet putih Risikonya lebih lama Cuma itu aja Gitu loh Cuma lebih lama Karena Brokoli sama kol ini Tidak bicara Birahi Cuy Birahinya ada Tapi sedikit Tapi bicara Coba di cek lagi Penelitiannya Fungsi brokoli Sama kobis itu apa Supaya enggak gagal Paham Saya tuh kadang-kadang Bingung Kalau ketemu teman-teman Ada beberapa orang Yang komentarnya Agak aneh Jadi Kembali ke penggunaan Pakan Maupun brokoli Brokoli itu Fungsinya penunjang Hormon testosteron Ada tiga Ya ada tiga Tadi sudah dibahas di vlog Ini sebenarnya saya jelaskan lagi Supaya lebih paham Satu memang Untuk birahi Tapi enggak terlalu Tinggi birahinya Yang kedua Untuk otot dan tulang Yang ketiga Untuk Hormonal Hormonal ini Coba di cek Larinya kemana Kalau testosteronnya tinggi Itu burung jadi lebih gacor Testosteron yang banyak Di dalam tubuh Menyebabkan burung itu Jadi gacor Dan testosteronnya Bukan pakai Testosteron jadi Coba ya Disimak lagi teman-teman Coba Ngekimak vlognya Supaya enggak gagal paham Dan akhirnya komen yang Enggak jelas ini Yang buat kadang-kadang Saya itu ketawa Gitu loh Jadi Membahas tentang Betina maupun jantan Atau paut Itu bisa semua dipakai Bisa dikasih Dan biasanya Saya kasihnya Untuk Tidak terlalu over Intinya tidak boleh terlalu Apapun memakainya Tidak boleh terlalu over Apalagi kok Membahas vitamin Apa vitamin itu Bisa yakin Bisa buat konslet Kalau ditanyain gitu Mendingan beli kol Murah Sekilo juga Daripada beli vitamin Kalau saya disuruh Membandingkan Saya enggak bilang Vitamin itu jelek Kalau untuk kondisi burung Tubuh juga bagus Vitamin itu bagus Monggo Mau dipakai silahkan Enggak dipakai silahkan Tapi intinya Di perawatan Tetap di perawatan Jangan sampai konyol Terhasut Hal-hal yang enggak benar Yang enggak jelas Yang membuat Teman-teman ini Jadi puyeng Dan ini Mengakibatkan Pemula-pemula Jadi kebingungan Kasian pemulanya Gitu loh Saya sarankan Untuk pakai Yang alami saja Jangan pakai Yang aneh-aneh Saya pakai Pakan pun Semuanya Kandungannya Alami Tidak ada yang Aneh-aneh Kenapa Kayak gitu Saya cuma pengen Memberikan penalaran Boleh lah pakai vitamin Boleh Saya enggak Ngaran Tapi Kalau misalnya vitamin Ya dosisnya Coba di Atur Tapi kan Kalau menurut saya Ngiriti yang pakai itu Dan arahnya Bukan cuman Ngomongin birahi Salah paham Kalau ngomongin Kol sama brokoli Itu fokusnya Ke birahi Salah paham Besar Gitu ya teman-teman Saya enggak akan Membawas panjang Lebar Ini cuman Sekilas vlog saya Semoga teman-teman Ini Bisa paham Dan bisa Mengerti Apa yang Saya sampaikan ini Ini saya cuman Mengedukasi Supaya enggak Gagal paham Takutnya gagal paham Gitu ya Segitu dulu Salah minum Satu semangat Selamat